Hai 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 halo bisa berjumpa kembali bersama Cepo Boy di Roast Reset Asli olah Sukabumi Sekarang Cepo Boy sudah berada di Jalan Motar Obing Trip nomor 19 suatu Sukabumi Dan Cepo Boy sekarang mau mendatangi salah satu tempat makanan japan ispun yang ada di Sukabumi Nah seperti apa selesai makanannya? Kita langsung aja setengah Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ya Cepo Boy mempaskan nih Boleh Kak Oke Cepo Boy mau pesen Kanimayu Role deh satu Kemudian Tentunya takoyakinya juga ya Takoyakinya satu Black takoyakinya boleh Boleh Okonomiyakinya satu Minumannya Hmm ada apa jenis Kak? Kalau minumannya kita ada di Jiberika yang best seller Boleh Sama mango vlog juga boleh Boleh Terus kita juga ada menu baru Kak Yang makan bareng-bareng gitu Maka ada mini shaw Ada mini shaw Bagaimana kalau kita bisa menemukan mini shaw Udah deh Kak Udah Makasih Kak Masih bersama Cepo Boy di Role Masih bersama Cepo Boy di Role Yaitu mini shaw Yaitu mini shaw Dan Ece mau langsung aja masukin kuahnya Karena disini bener-bener fresh banget Kita langsung tuangin kesini Wuuu Bisa dilihatkan kuahnya seperti apa Ini bener-bener Ini bener-bener bikin lidah kalian bergoyang Dan kita langsung aja Dan komposisi disini Dia ada seaweednya juga Kemudian disini ada cipua Ada krepe Ada ini Yang dalamnya keju itu loh Masya Allah Kita coba dulu ya Hmm Kita ngambil dulu yang Fish cake-nya Kuahnya Masya Allah Yaudah Ya Aduh Gak sabar nih guys Hmm Dari wangi aja bisa dicium Wuuu Ini bener-bener wangi banget sih asli Kita coba dulu kuahnya guys Wuuu Wuuu Ini enak banget Hmm Wah Seger Kita cobain Fish cake-nya Oh 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 Hmm Kuahnya bener-bener Enggak berlebihan Hatinya pas Burisnya pas Enak sih Omnya Hmm Hmm Enak Nanti aja bakal ngabisin Dan menu selanjutnya Disini Cepopoi punya Okonomiyaki Jadi dia itu adalah Fancake sayuran Berasal dari Japanese food Dan yang pasti ini bener-bener Rasa yang bener-bener Authentic banget Dan ini caranya seperti ini Ini dia pakai Ehm Kalau biasa kita sebut itu adalah Cakalang serut ya guys Nah Kita coba plating kesini Wuuu Hmm Kita coba Jadi dia itu Garnisnya itu bener-bener Banyak banget Dia ada mayo Dan juga saus Ciri khas dari Shirahoshi ini Kita cobain Rasaan guys Hmm 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 Rasa loh ini Jadi dia itu dia pakai bib Dalamnya ada bib Tentunya dia pakai vegetable juga Dan sausnya itu dia masih Bener-bener pas banget Sama mayo-nya juga Dia ternyata pakai bawang daun Rasaan Hmm Hmm Oh Enak sih ini Eh sinap dong Cabain lagi Wow Hmm 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 Enak Jadi Tingkat pematangannya juga dia pasti Jadi vegetable masih bisa diversa Oke Next Jadi itulah satu makanan yang memang Bener-bener dijagoin banget Ini adalah Takoyaki-nya Yang pertama dia ada takoyaki yang memang Isinya itu Ehm Ada crepe Ada juga Sosis Ada juga bib gitu kan Dan yang kedua nanti Cuma cobain yang black-nya Kita cobain yang takoyaki Ininya Masih dengan garnis Ikan kakak surutnya Masih dengan garnis Ikan kakak surutnya Lagi Eh Lawasin guys Uh Hmm 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 Enak ini Dan Penasoran ini Katanya ini terbuat dari Ehm Apa namanya Carkol Tapi tentunya Carkol yang memang bisa dimakan Ya kaya Ya Ini platingannya seperti ini Kita cobain si hitam-hitam ini Kita lihat dalamnya Rauh sih guys Hmm 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 Jadi ini tuh dalamnya octopus Gurita yang udah bener-bener Masih presi guritanya Woh Dalamnya dia bener-bener masih pelapi banget Masih lembut Tapi dalamnya dia Tentu Perancis Tuh Kalau sini lagi guys Hmm 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 Entah Hmm Dan coba tadi dikasih bonus Ini sushi Dan dia Susinya Dalamnya ada krebs Dan juga wortel Dia pakai mayo juga Garnisnya juga wortel Dipakai juga seaweed Tentu 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 Kita langsung rasin aja Guys Oh Tentu Tentu Terima kasih Tentu Tentu Ambil Tentu 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 Ehh Tentu Mmm, dua rasanya ini mini sabunya dan katanya ini tuh mini sabu itu bisa dinikmati 2 sampe 3 orang jadi, bener-bener Saya cocok banget Dan minumannya Jadi tadi Ceh udah cobain dan minuman disini Ceh besar untuk beberapa jenis Yang pertama ada Digiberry Kemudian ada Lensi Plot, ada juga Red Velvet, dan Mango Plot yang ini bener-bener tadi udah Ceh coba dan ini bener-bener creamy banget Dia memang menggunakan bahan-bahan yang memang original ya guys Dan ini salah satu yang memang rekomen banget di Shirahoshi ini Ini di Marykos Wah, wangu, segar, manisnya pas Dan dia bener-bener banyak banget tapinya di dalamnya Mantap sih Oke Baraya Raos, Acepokokan habisin semua makanan yang ada disini Dan tentunya Acepokokan tanya-tanya seputar Shirahoshi yang ada disini Tentunya sama yang kunyanya, yang pengelola disini Jadi jangan kemana-mana, tetap di Raos bersama Cepokoi Masih bersama Cepokoi di Raos Resep Asli Olahan Sukabumi Dan Cepokoi tadi udah bener-bener makan banyak banget Dan penasaran seperti apa si Raos ini Dan kapan berdirinya Cepokoi mau langsung tanya-tanya sama kanopinya Oke, kanopi apa kabar? Oke, kanopi Cepokoi mau sedikit tanya-tanya seputar Shirahoshi ya Terinspirasi dari mana sih pembuat usaha japan yang sebut ini? Awalnya sih gak dia bikin usaha ya Cuman karena hobi aja gitu, suka Terus akhirnya ada yang pesen, ada yang pesen Akhirnya sampai jadi seperti ini Oh gitu, dari sejak kapan berdirinya sih? Sejak 2015 ya awalnya kita takoyaki aja sih Berarti udah 5 tahun ya berdirinya? Sekitar 5 tahun Oke oke Makanan yang direkomendasi disini apa aja sih yang bener-bener unggulan banget gitu Banyak sih Tapi kita memang fokusnya di takoyaki sama oponomiaki Oh, itu yang pertama itu yang takoyaki biasanya itu Yang keduanya itu yang black Yang black takoyaki ya, itu juga memang gak ada disuka beli Iya, betul banget Tadi Aceh udah ngerasain lo rasanya memang bener-bener Untuk di harganya itu, untuk takoyaki itu berapa? Boleh dibiarkan? Harga untuk takoyaki itu mulai dari Rp14.000an sampai Rp25.000an Dan itu juga aman untuk anak-anak Karena tidak mengandung bahan pengawet dan MSG sama sekali Iya, dan itu yang warna hitamnya itu dari apa sih sebenernya Kak? Penasaran banget gitu? Warna hitamnya dari sakit shantol Tapi itu aman ya, aman ya? Aman untuk dikonsumsi, memang khusus untuk kerja gitu Dan buat temen-temen baraya rawas yang pengen langsung datang ke tempat itu Dimana nih Kak? Alamatnya di Jalan Muhtar Obintrip Pokoknya dari sekitar Jalan Sudirman kayak itu Ada tembusan ke Jalan Veteran di situ Nah, Pak Raya Os, tadi Aceh sudah ngobrol-ngobrol sama Kak Novi sekaligus pengolah yang ada di Shirahosi ini Jadi buat kalian yang mau langsung aja ke Jalan Muhtar Obintrip nomor 19 Sukabumi Dan Aceh bakalan jalan-jalan dan ngerausin berbagai kuliner yang ada di Sukabumi Tetap bersama Raos, resep olahan Sukabumi bersama Cepapoy Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!